Yuk kita bersama menjaga desa Karena ini desa kita semua Yuk kita berjuang dan kita pupuk Demi masa depan desa kaum luhu Saya ini lagi melihat proses penggorengan cemilan ya Makanan dari jenis kerupuk Kegiatan anak muda Belum menggeluti makanan cemilan Memang favorit anak muda zaman sekarang Ayo taslami akumayi ak Rosesnya gini can mentah Anon can mateng iya nak Supaya ulah Sengaja ulah Ulah cina berkembang ya mah gitu lah Kalau berkembang jadi kayak Ini gitu ya Tapi setengah Berkembang tapi setengah Kasihnya dikasih bumbu Beli ianya Beli mentah Beli udah jadi kerupuk Kerupuknya ya Jadi tidak diolah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Selamat berjumpa kembali Bersama kami Kauluh Subang Channel Dimana channel ini menceritakan Aktifitas warga masyarakat desa Kauluhu Baik sosial, ekonomi, budaya, wisata Dan juga lainnya Kali ini pada sore hari ini Habis pulang dari desa Saya Mampir ke kampung Cita Minyang RT10 RT10 RW03 Desa Kauluhu Salah satu Pengrajin Semilan Makanan ringan Dari Bahan kerupuk ya Kita bersama Sekarang sudah hadir disini Sama Siapa Ayoga Ayoga Ini anak muda ya Kreatif Dia Menggeluti Dunia Cemilar Yang sedang digemari Oleh Anak-anak Dewasa Remaja Ya Ternyata Alhamdulillah Usahanya mulai Merangkak Ah Sejak kapan Ngawitan Iya Dua minggu Satu minggu kebalakan Oh Baru mulai Iya Baru mulai Kenapa Memilih Kawit Nahat Dimana Di pabrik Kawit Dambal di pabrik Semua di pabrik Berhenti Mau usaha sendiri Mandiri Usaha mandiri Alhamdulillah Mantap Lebih baik Kita usaha Sendirinya Bebas Tak Kita Beda Dengan Kita Bekerja Di Orang Lain Kenapa Memilih Ini Karena Sebelah Tahan lama Tahan lama Tahan lama Pemasar Pemasarannya Gimana Baru 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 Semua Pemasar Biasa Sinyimpenan Dulu Di Warung Warung Kita beli Mentah Beli Mentah Terus Pake Bumbu Digoreng Nanti 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 Kita Lihat Penggorengannya Sekarang Udah Gimana Perkembangan Usahanya Dari Awal Perjalanan Alhamdulillah Udah Lancar Lancar Apa yang Gak ada Di kendala Apa Lalu Kalau Cuma Pemasaran Pemasaran Karena Namanya Juga Baru Jadi Belum Tahu Rasa Tapi Sudah Sudah Lumayan Bagus Sudah Lumayan Mantap Pemirsa Saya Udah Mencoba Tadi Waduh Kalau Anak Muda Paling Seneng Ada Yang Pedas Rasanya Sang Pedas Itu Sebara Ini Berapa 10.000 Ini Yang Ini 10.000 Ini Kerupuk Sebelat Doa Ibu Ini 10.000 Pemirsa Segini Ini Mantap Rasanya Juga Kita Coba Tadi Kalau Saya Enggak Kuat Kalau Anak Buda Remaja Dewasa Paling Seneng Pedas Seperti Ini Gimana Udah Udah Daftar Bikin NIB Belum 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 Daftar Nama Juga Baru Nibanya Belum Dibuat Kang Mull Nanti Buat Dulu NIB NIB Itu Adalah Nomor Induk Berusaha Yang Terdaftar Langsung Dari Kementerian Kita Nanti Bisa Mudah Dan Gratis Pada Dasarnya Sendiripun Bisa Lewat HP Daftar NIB Cuma Kalau Misalnya Nanti Tidak Bisa Dipandu Sama Kamo Setelah Itu Nanti Kita Daftar Halal Pada Kala Setelah Itu Kita Daftar TRT Supaya Apa Ketika Semua Perizinannya Terpenuhi Kita Bisa Masuk Ke Pasar Pasar Modern Dijual Pasar Pasar Modern Walaupun Tanpa Perizinan Seperti Itu Pemasarannya Hanya Sebatas Di Warung Warung Biasa Tapi Kalau NIB Sudah Punya PIRT Ijin EDAR Sudah Punya Ininya Sudah Ada Halalnya Insya Allah Bisa Masuk Kita Kalau Mau Masuk Ke Pasar Pasar Besar Modern Kesualayan Dan Sebagainya Itu Itu Akan Membantu Untuk Pemasaran Insya Allah Program kami Dari Desa Di Tahun 2023 Kami Tidak Berjanji Sekarang Lagi Mendata Dulu Mendatangi Setiap Para Pelaku UMKM Kita Akan Support Kita Akan Bantu Baik Secara Administratif Dan Mudah Mudahan Tidak Menutup Pemimpinan Mudah Mudahan Dapat Bantuan Permodalan Tapi Kita Sama Sama Berjuang Yang Penting Kita Lakukan Usaha Kita Apapun Itu Nanti Soal Bantuan Dari Luar Kita Tidak Perlu Mengharapkan Itu Tetapi Kalaupun Nanti Ada Bantuan Alhamdulillah Yang Yang Kami Kami Dari Pemerintahan Men Support Sekarang Baik Secara Administrasi Perizinan Dan Sebagainya Dan Kita Nanti Insya Allah Kita Ajukan Untuk Permodalannya Mudah Mudahan Bisa Terwujud Ya Alhamdulillah Nanti Kalau Misalnya Kita Dorong Ini Berkembang Dengan Harapan Kita Minimal Tetangga Bisa Membantu Ini Membunyikan Seperti ini Mungkin Nanti Tetangga Tetangga Yang Dekat Sehingga Akan Mengurangi Jumlah Pengangguran Disitulah Kita Hebatnya Lebih Memilih Berwira Usaha Daripada Kita Bekerja Di Pabrik Kalau Kita Kerja Di Pabrik Yang Namanya Kerja Di Orang Kita Bekerja Di Orang Lain Kalau Ini Kita Bebas Untuk Sementara Sekarang Ini Pemasaran Di Sendiri Keliring Warung Warung Daerah Belum Punya Itu Belum Punya Anak Buah Yang Belum Oke Oke Pak Bagi Siapa Saja Anak Muda Tapi Udah Nikah Walaupun Muda Udah Nikah Baru Nikah Baru Berapa Bulan Nikah Satu Bulan Satu Bulan Pengantan Baru Tapi Komitmen Beliau Komitmen Sama Istrinya Untuk Berwirausaha Ini perlu Kita dorong Biar Anak Buda Ini Usahanya Bisa Berkembang Kita dorong Dan bagi Pamiar saya Yang Membutuhkan Atau Ingin Ada Penghasilan Di Pabrik Kerja Kesana Kesini Mentok Melamar Kesana Kesini Mau Kerjasama Menjual Produk Ini Silahkan Datang Saja Ke Ayoga Ayoga Kalau Nomor Nomor Berapa Yang Bisa Dihubungi Nanti Kalau Ada Yang Nomor HP Yang Bisa Dihubungi 101 101 456 456 460 460 Nah Bagi Siapapun Yang Ingin Berbisnis Yang Ingin Menjadi Pedagang Silahkan Hubungi Nomor Yang Tertera Di Layar Ini Atas Nama Ayoga Langsung Saja Kepemiliknya Tidak Perlu Ada Pelantara Pelantara Nomor Yang Tertera Di Layar Biar Bisa Negos Secara Langsung Berapa Untuk Penjualan Lagi Untuk Sementara Ini Kami Melakukan Keliling Sendiri Jadi Tidak Tercover Kalau Nanti Ada Penjual Barangkali Khusus Disini Buat Produksinya Ada Yang Keliling Oke Pak Mudah Mudahan Dengan Adanya Channel Ini Dan Juga Youtube Ini Bermanfaat Bagi Seluruh Warga Masyarakat Khususnya Desa Kau Umum Para Pelaku UMKM Sehingga Ini Terekspos Tentang Kegiatan Usaha Ini Ketika Orang Banyak Tahu Tentang Diri Kita Maka Mereka Akan Mudah Untuk Mencari Sesuai Dengan Kebutuhan Mereka Terima Terima Selamat Berjumpa Kembali Di Waktu Yang Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima